Halo pembaca Rattler Indonesia, hari ini saya akan kembali berkeliling Jakarta Tapi hari ini saya mau makan 5 bakso yang katanya paling enak Apa aja pilihan Rattler, ayo simak liputannya Oke, saat ini saya sudah berada di tempat pertama kita yaitu Bakso Jawir di Danerah Perumahan Citra Garden 2 Di Kalidrasia sekarang sudah punya sekitar 10 cabang di Jakarta dan di Tanggera ada 4 cabang Nama Jawir sendiri diambil dari nama panggilan Bapak Tukimo namanya Dan dia suka dipanggil Jawir, jadi itu yang dia jadikan brand dari bakso-nya Dia itu berjualan dengan berkeliling, itu sekitar tahun 1989 Lalu dia baru manfaat di sekitar Perumahan Citra Garden ini pada tahun 1994 Lalu pada tahun 1999 dia baru mulai ekspansi Dan ini adalah perumahan tempat pertamanya dia Saya sudah ada bakso daging campur dengan mie putih dan mie kuning yang lain Dan ini harganya Rp27.000 per kursi Ini bakso yang kecilnya Ini sebelum dibakkan Ini sebelum dibakkan Saya coba sekarang Kik putih bakkannya Lalu makan Bukuk banget Dan dagingnya berasa banget Cuma kuahnya ini agak asin Ya, ini lumayan kenal Untuk bakso yang kecilnya Lumayan berasa baginya Sekarang kita potong bakso yang bisa ini kalau saya potong tengahnya saya pakai ini keliarannya hmm, dagingnya berasa banget sama, mirip sama yang kaderitnya dan ini lebih merasa sih, karena ada texture packagingnya juga ya dari adonannya sendiri enak banget sebut overall ini lumayan enak tapi sejujurnya menurut saya agak terlalu mahal waktu ini agak sedikit karena cuma ada 3 basa kecil dan 1 basa besar jadi mungkin Rp27.000 agak sedikit mahal ya oke, sekian dulu di tempat pertama kita akan jumpa di tempat ini sekarang kita udah di tempat kedua di barso titoti Wologira jadi ini memang asalnya dari Wologira tapi sorong utaminya dari Jakarta yang punya itu namanya Pak Selamet dia itu pindah dari Wologira ke Jakarta dan kemudian Rp27.000 untuk ikut temennya untuk mengejualan basu dari Jakarta baru tahun 1987 baru Pak Selamet selamat buka dan itu warung benar yang ada dari bakso titoti kita coba ya saya beli ini special, basu special ada cicilnya basu kecil tahu basu urang jual telur ini banyak banget jenisnya oh dan sama mie juga Dan ini harganya 25 ribu Oke, kita coba masuk kecilnya dulu ya Lembut banget Dagingnya juga berasa Menurut saya lebih lembut dari tempat yang pertama tadi Saya mau coba kecilnya juga Nah, kalau kecilnya Tidak ada rasanya sih sebenarnya Sekarang kita coba Ini bakso urat Ini bakso Telurnya betul ya Enak Tapi telurnya lebih berasa dari bakso Sekarang kita cobain Bakso urat ini Ini agak berbeda dengan yang tadi Yang tadi kan dagingnya kelihatan lembut Ini lembut Enak, lembut Tapi kurang terasa sebenarnya bedanya Bakso urat ini sama bakso urat tadi Aduh Ini tempat kedua Sampai jumpa di tempat ketiga Halo, sekarang kita udah ada di tempat ketiga Ini namanya Bakso Arkeau 99 Jadi ini itu adalah cabang dari Medan Sumatera Utara Nah, ini lokasinya ada di Jalan Mangga Besar Jadi ini adalah cabang pertama mereka di Jakarta Selain di sini ada juga di Daerah Kelapa Gading Jalan Tautara Ada satu lagi di Gading Sepol Oke, di depan saya udah ada Dua mangkok Karena dia memang Mie sama bakso itu selalu dipisah Dan di sini yang spesial adalah Di sini dia jual kue tial Dan bakso nya juga spesial Karena dia juga jual daging yang di slice Untuk satu porsi kayak gini itu harganya Rp 50.000 Cara makannya lebih baik pakai mangkok yang terpisah Saya mau coba bakso nya Dagingnya berasa Tapi berbeda dari Bakso-bakso lain Dia itu teksturnya Enggak selembek Bakso sebelumnya Tapi dia tetep lembut Dan gampang dipunya Sekarang coba dagingnya Dagingnya halus Rasanya manis Jadi pas banget dipadukan sama Rasa kuahnya yang asin Oke, sekian dulu Dari tempat ketiga Sampai jumpa di tempat-tempat Oke, sekarang Kita udah berada di tempat tempat Ini adalah Bakso Niki Yang tempatnya berada di jalan Kei Haji Abdullah Syafeyi Di tempat Jakarta Selatan Jadi ini katanya Terkenal banget di daerah sini Dan rame banget Biasanya kalau jam makan siang Dan jam pulang kerja Ini satu korsi Harganya Rp14.000 Isinya daging bakso berat Ada empat Terus ada mie kuning, mie putih Terus ada Ini semacam Lemak Dan kikil gitu ya Ini bakso nya sebelum dipotong Ini Dia lembut banget Hmm Gak terlalu padet Tapi dia Walaupun ini cuma bakso kecil Tapi dagingnya tuh kayak Dagingnya tuh keliatan Kayak bakso urak Yang gede-gede gitu Ada daging-daging kecilnya keliatan Enak banget Kuahnya juga pas Gak terlalu asin Lumayan enak Apalagi karena harganya juga relatif lebih murah Daripada yang tadi kita udah coba Jadi overall worth it banget sih Untuk dicoba Oke Sekian dari tempat keempat Sampai jumpa di tempat selanjutnya Halo Sekarang Saya udah berada di tempat kelima Alias tempat terakhir kita hari ini Dan saya sudah berada di Baso Kumis Jadi Pujasera Blok S Yang tempat jualan makanan banyak banget Dijual dari sekitar tahun 70-an Jadi Disini spesialnya adalah Dia basonya baso tenis Baso yang Gede Ukurannya Jadi dia harga satu butirnya Ini 10.000 rupiah Disini juga uniknya adalah Kalian bisa ngambil sendiri Segala macemnya Garam Sawo Sambel Cuka Kalau mau Itu diambil sendiri Sebelum Ngambil basonya gitu Kita coba ya Gimana rasanya Agak Keping-pingan gitu ya Kalau kita belah disini Di dalam basonya Ada daging-daging Dan urat-uratnya Jadi kelihatan banget Dan berasa banget Kuahnya Kaldunya berasa Dan Untuk Tingkat keasinan Dan sebagainya itu Bisa kalian Atur sendiri Karena kan Memang dari awal Kita ambil sendiri ya Garamnya Cukaannya Sambalnya Mau seberapa Kita ambil sendiri Oke Sekian dulu dari Blok S Nanti saya akan balik lagi Setelah makanannya habis Untuk masih tahu Kira-kira yang mana yang paling enak Oke Balik lagi Sekarang Saya mau kasih tahu Menurut saya Dari 5 baso Yang tadi saya cobain itu Yang paling enak Mungkin adalah Yang ketiga Baso Akyaw 99 Nah Menurut saya itu paling enak Soalnya Dia Dagingnya berasa banget Dan Dia itu punya menu Daging yang slice itu Jadi itu rasanya Dengan Rasa si daging yang Agak manis Terus Dipadukan sama Kuah yang asin Dan Baso yang enak banget Jadi itu pas banget Rasanya menurut saya Tapi sayangnya Itu memang agak mahal Jadi menurut saya Mungkin kalau ditanya Yang paling worth it itu Adalah Baso Nike Tadi yang harganya Rp14.000 yang ditebut Karena itu Rasanya memang enak banget Menurut saya Gak kalah sama yang Di tempat pertama dan kedua Yang harganya Lebih mahal Itu harganya Rp20.000an Dan Saya memang lebih suka Baso yang lebih Halus Kalau yang baso pertama dan kedua Tadi Dia kan lebih padet tuh Tapi semuanya enak sih Tergantung seleranya aja Terus kalau yang disini tuh Spesial banget Karena Kuahnya tuh bisa Disesuaikan sama selera masing-masing Karena kan kita ngambil sendiri Garamnya Dan Sambalnya Slederinya Dan segala macemnya Suka Kecap Dan segala macem Kita ambil sendiri Jadi Mau kita banyakin Mau kita sedikitin Mau gak pakai Itu Bisa diatur sendiri lah Dan rasa Basonya juga Enak banget Lembut banget juga Jadi Menurut saya Juara untuk hari ini Adalah Baso Niki Di Sampai jumpa Di jalan-jalan berikutnya Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa